Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Maka jangan sia-siakan perjuangan mereka. Kita tidak lagi menghadapi Belanda, yang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Tapi kita menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa. Warna kulitnya sama dengan kita. Rambut dan matanya sama dengan kita. Tapi hati dan pikirannya menggerogoti keutuhan bangsa. Oke, sandal kelembang. Lurusan dikit, lurusan dikit, lurusan dikit. Berhormat! 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 Laporan pembacaran bendera siap dilaksanakan. Laksanakan. 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 Indonesia, tanah airku, tanah kumung pada rakku. Disanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Hiduplah Indonesia raya. Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila, 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 Satu, Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, Dua, Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Tiga, Tiga, Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia, Empat, Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Perayatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Dinafuk Kependekaan Oleh Pemimpinan Perwakilan Pasukan Diserahatkan. Masukan, Diserahatkan di tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Tanah Yang Kita Injak Hari Ini 17 Agustus 1945 Adalah Darahnya Para Syuhada Bumi Yang Hari Ini Kita Jalani Tahun 2024 17 Agustus Adalah Tetesan Air Mata Nyawa Para Pejuang Maka Jangan Siasiakan Perjuangan Mereka Kita Tidak Lagi Menghadapi Belanda Yang Rambutnya Pirang, Matanya Biru, Kulitnya Putih Tapi Kita Menghadapi Pengkhianat-Pengkhianat Bangsa Warna Kulitnya Sama Dengan Kita Rambut Dan Matanya Sama Dengan Kita Tapi Hati Dan Pikirannya Menggerogoti Keutuhan Bangsa Tanahnya Buminya Gemah Ripah Loh Jenawi Tongket Dan Batu Jadi Tanaman Tapi Rakyat Menderita Karena Apa? Karena Korupsi Karena Pengkhianatan Kenapa Mereka Mau Mengorbankan Nyawanya Meninggalkan Anak Istrinya Apa Yang Mereka Cari Mereka Ingin Mati Syahid Padahal Bidadari Surga Belum Kelihatan Padahal Surga Belum Nampak Kenapa Mereka Ikhlas Mengorbankan Nyawanya Demi Kemerdekaan Bangsa Ini Yang Mengajarkan Mereka Mati Syahid Adalah Islam Yang Mengajarkan Mereka Bahwa Kalau Kau Mati Ditembak Belanda Kau Tidak Akan Merasakan Tiga Tidak Merasakan Sakitnya Sakratul Maut Tidak Merasakan Azab Kubur Tidak Merasakan Isab Langsung Masuk Surga Itulah Dia Resolusi Jihad Yang Dikeluarkan Oleh Para Ulama Di Pondok-Pondok Pesantren Disebarkan Oleh Khotib Jumat Maka Ulama-Ulama Ditangkap Mereka Dianggap Perlawanan Syek Yusuf Al-Makassari Dibuang Sampai Ke Kapton Afrika Selatan Pangeran Diponegoro Dibuang Sampai Ke Pulau Sulawesi Yang Jauh Dari Kampung Alaman Chud Nyak Din Diasingkan Terbuang Dari Keluarga Dari Ujung Sumatera Sampai Ke Jawa Barat Kenapa Mereka Diasingkan Karena Mereka Dianggap Sebagai Provokator Mereka Dianggap Sebagai Teroris Mereka Dianggap Sebagai Orang Yang Menakutkan Tapi Bagi Islam Mereka Adalah Pejuang Mereka Tidak Akan Pernah Takut Menghadapi Siapapun Membunuh Belanda Bagi Mereka Adalah Cita-Cita Tertinggi Mati Syahid Adalah Sesuatu Yang Mereka Rindukan Karena Allah Mengatakan Jangan Kau Katakan Mereka Yang Mati Syahid Itu Mati Mereka Hidup Dua Kali Allah Ulang Kamu Yang Tak Sanggup Mengerasakan Kehidupan Mereka Mereka Diberikan Balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Balasan Kita Kepada Mereka Kita Balaskan Dengan Korupsi Kita Balaskan Dengan Mengkhianati Demokrasi Kita Khianati Bangsa Ini Maka 17 Agustus Momen Kita Untuk Mengenang Para Pejuang Mereka Sudah Berbuat Dengan Nyawa Dengan Harta Maka Kita Mari Kita Bangun Rekonsiliasi Persaudaraan Kalau Mereka Bukan Saudara Kita Satu Agama Maka Sesungguhnya Mereka Adalah Saudara Kita Satu Bangsa Dan Satu Tanah Air Kalau Ada Saudara Kita Yang Tidak Diikat Dengan Ikatan Al-Quran Bukan Karena Ikatan Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sesungguhnya Kita Diikat Dengan Ikatan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dari Sabang Sampai Papua Jangan Lagi Ada Pulau Yang Diambil Oleh Orang Lain Tidak Boleh Ada Anak Bangsa Yang Kutus Sekolah Jangan Sampai Ada Anak Negeri Yang Tidak Bisa Masuk Ujian Karena Terlambat Membayar Uang Sekolah Minyak Kita Batu Bara Emas Dan Perak Semua Diberikan Allah Untuk Negeri Ini Untuk Kemakmuran Rakyat Sebesar-besarnya Pemimpin Diangkat Untuk Mengurus Kita Semua Pemimpin Diangkat Untuk Menolong Yang Susah Yang Susah Menjadi Kuat Karena Kekuasaan Yang Lemah Menjadi Kuat Karena Ada Pemimpin Yang Adil Dan Amanah Mudah-mudahan 17 Agustus 2024 Menjadikan Bangsa Ini Kedepan Anak-Anak Bangsa Lebih Cinta Tanah Air Menjaga Persatuan Dan Untuk Para Ulama Para Suhada Yang Sudah Gugur Demi Negeri Ini Merdeka Untuk Mereka Semua Kita Kirimkan Al-Fatiha Jadikan Kubur Mereka Salah Satu Dari Taman-Taman Surgamu Ya Allah Jangan Jadikan Kubur Mereka Salah Satu Dari Lobang Neraka Kami Tak Berjumpa Dengan Mereka Karena Jarak Kami Jauh Dengan Mereka Tapi Kami Rindu Dan Sayang Pada Mereka Kumpulkan Kami Nanti Di Surga Jannatul Firdaus Bersama Sayyidus Syuhada Pemimpin Orang Mati Syahid Hamzah Bin Abdul Muttalib Kumpulkan Kami Nanti Di Surga Bersama Sayyidil Awalina Wal Akhirin Sayyidil Ambiya Wal Musarid Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Udah mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menolong Negeri Ini Pemimpinnya Adil Dan Amanah Takut Kepada Allah Rakyatnya Makmur Dan Sejahtera Karena Perlindungan Allah Baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur Aku Dukawlihada Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ucapacara Keberdekaan Kebudok Indonesia Selesai Komandan Ucapacara Mengubahkan Pasukan Ucapacara Para Pasukan Upar Jat Terima kasih.